Bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno masih menampung aspirasi sejumlah kalangan dalam menyusun tim pemenangan. Sandiaga Uno menyebut tim pemenangan akan fokus berdua isu yakni masalah lapangan pekerjaan dan harga kebutuhan pokok. Bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, menyebut masih mengkodok tim pemenangan. Komunikasi dengan seluruh partai politik, kualisi pun terus dilakukan intensif. Sandiaga juga masih menampung aspirasi sejumlah kalangan untuk menyusun strategi yang akan dilakukan tim pemenangan. Menurutnya di masa kampanye nanti, tim pemenangan akan fokus pada dua isu yakni masalah lapangan pekerjaan dan harga kebutuhan pokok. Terus konsolidasikan, seperti kita ketahui kita harus menampung seluruh ya ma juga harus ikut ya, harus menampung seluruh aspirasi dan elemen masyarakat yang perlu kita garis bawahi juga, kita nggak perlu terlalu tergesa-gesa masih ada waktu, ini akan 8 bulan prosesnya, jadi kita nanti akan kaya dengan konten. Konten kita akan kuat karena kita menampung semua aspirasi dan kita menyasar pada dua isu ekonomi utama yaitu lapangan pekerjaan dan juga yang perlu kita garis bawahi adalah ibu-ibu mengeluh harga mahal ibu ya.